Hai semangat pagi jumpa lagi di channel saya kali ini saya akan membahas tentang motor power window yang lemah bahkan macet power window lemah dikarenakan beberapa hal salah satunya yaitu arus yang menuju motor power window sudah lemah karena ada kabel yang fatigue atau konektor yang kendor dan berjamur untuk itu perlu kita tambahkan relay agar arus yang menuju motor power window bisa maksimal seperti apa rangkanya ikuti terus videonya langkah yang pertama yaitu kita lepas door trim pada pintu mobil kemudian disini ada skrup sebagai pengikat atau mounting kita lepas grupnya selanjutnya kita lepas bagian cover yang ini caranya yaitu kita tarik ke atas kemudian dan geser ke arah depan nah seperti ini bentuk dari covernya Hai dan disini terdapat dua buah skrup kita lepas semua skrup yang ada disini selamat menikmati 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 Door lock pada pintu Caranya yaitu geser ke depan Kemudian tarik Nah tarik seperti ini Kemudian kita lepas door trim Caranya yaitu dengan menarik door trim Karena penguncinya cuman klip Jadi gampang aja bukanya Tinggal kita tarik Sudah terlepas Kemudian angkat sedikit ke atas Nah seperti ini Nah kemudian masukkan door lock Nah seperti ini Ya sudah terlepas Disini ada suite power window Kita lepas aja soketnya Agar lebih mudah pengerjaannya Nah kita lepas seperti ini Kemudian kita bengkokkan Ini bracketnya kita bengkokkan Nah kemudian masukkan Jatuh Kita sisihkan dulu door trimnya Nah ini bentuk dari suite power window Dan ini soketannya Disini terdapat 5 buah pin Nah ini ada 5 buah pin 1, 2, 3, 4, 5 Nah untuk kabel yang samping-samping ini adalah Kabel yang menuju ke motor power window Nah kabelnya masuk ke sini Kemudian keluar yang ke sini Nah ini Soketan ini menuju ke motor power window Ini soketnya Masuk ke motor power window Kita lepas soketnya Nah disini terdapat 2 buah kabel ya Yang masuk ke motor power window Nah disini yang kita butuhkan Yaitu 2 buah relay 5 kaki Nah seperti ini relaynya Jadi setiap 1 motor power window Dia harus memiliki 2 buah relay 5 kaki Untuk menambah daya Dan disini terdapat pin 30 Pin 30 ini nanti akan kita hubungkan Ke motor power window Nah kita masukkan ke soket yang ini Ini yang masuk ke motor power window Kemudian disini terdapat pin 85 Nah ini pin 85 Dan juga 87A Nah ini Ini 87A Ini nanti kita hubungkan ke negatif Kita kasih negatif Terserah bisa langsung dari baterai Ataupun ground yang ada pada pintu mobil Selanjutnya disini ada pin 86 Pin 86 ini nanti kita hubungkan Dan kita hubungkan ke kabel yang soketannya tadi kita lepas Yang dari switch power window Nah yang disini Nah kita hubungkan kesini Ini adalah output dari switch motor power window Nah 86 Kemudian disini terdapat pin 87 Pin 87 ini nanti kita hubungkan langsung ke positif baterai Nah kita tarik kabel dari baterai Langsung menuju ke pin 87 Seperti ini bentuk relaynya Disini kabelnya telah saya siapkan Jadi kita tinggal merakit ke relay Ini relaynya Oke Yang pertama yang kita rakit Yaitu output dari switch motor power window Nah ini kabelnya Kita hubungkan ke output dari switch motor power window Yang ini Kita hubungkan satu persatu Nah soketan ini Nah soketan ini adalah output dari soketan yang ini Yang ini adalah Masuk ke switch motor power window Nah ini switchnya Switch motor power window Kita colokkan Nah kita hubungkan seperti ini Nah dari switch motor power window Masuk Masuk ke soket yang ini Nah sebelum masuk ke motor power window Ini kita lepas Kita hubungkan ke relay Agar Daya yang masuk ke motor power window Atau arus yang masuk ke motor power window ini Menjadi lebih maksimal Karena wajar Kalau mobil tua Itu kabelnya udah mulai fatigue Sehingga Arus yang menuju ke motor power window ini lemah Untuk itu kita akali Dengan menambahkan relay Lima kaki pada motor power window Nah ini kita hubungkan ke Pin 86 pada relay Nah seperti ini Nah kemudian untuk Yang ke motor power window Nah ini Ini yang ke motor power window Kita masukkan Kita hubungkan ke relay Nah ini Kita hubungkan ke pin 30 pada relay Nah satu persatu Kita hubungkan seperti ini Nah kita masukkan Ke soket Yang menuju ke motor power window Nah rangkaiannya seperti ini Nah kemudian Untuk pin 85 Dan juga pin 87A pada relay Ini nanti kita hubungkan Ke negatif baterai Terserah mau langsung ke negatif baterai Ataupun ke ground body pada pintu mobil Disini saya akan menghubungkan 85 dan 87A Kita hubungkan ke body pada pintu mobil Nah kita hubungkan seperti ini Kemudian untuk yang ini Ini kita masukkan ke ground body pada pintu Kita hubungkan seperti ini Kemudian kencangkan menggunakan kunci Nah jadi rangkaiannya seperti ini Kemudian untuk yang pin 87 pada relay Nah ini pin 87 Ini kita hubungkan langsung ke Positif baterai Disini kabelnya telah saya siapkan Ini dari positif baterai Ini kabelnya langsung dari positif baterai Jadi kita tarik kabel langsung Menuju ke pintu yang Kita tambahkan relay Untuk motor power window Nah seperti ini rangkaiannya Nah ini kabel 85 dan 87A ini Masuk ke ground Kemudian yang ini ke baterai Positif baterai Dan yang ini dari suite Masuk ke pin 86 Kemudian yang ini Dari pin 30 Masuk ke motor power window Nah ini suite Sekarang kita coba Nah ini kita turunkan Kita naikkan Nah Jadi naik turunnya Menjadi lebih cepat Dari sebelumnya Nah seperti ini Bisa dilihat Kecepatannya Nah ini rangkaiannya Mantap Dan ini adalah rangkaian Dari pabrikan Sebelum kita tambahkan relay Mari kita coba Kita coba turunkan Perhatikan Kaca motor power window Nah ini sedikit agak lemah ya Ini turunnya agak lemah Kemudian coba kita naikkan Nah gak mau Sempat nyendat-nyendat Coba perhatikan yang ini Nah kita turunkan Nah naiknya lambat ya Sangat lambat Bahkan sempat nyendat Sempat mati Sekarang kita rapikan rangkaiannya Ikat menggunakan Rirap atau kabel tis Agar menjadi lebih rapi Sub indo by Prima kasih telah menonton selamat menikmati 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 selamat menikmati